Pada pagi hari ini kita melaksanakan gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian terpusat yaitu Lilin Jaya 2022. Dimana untuk wilayah kota Tangerang dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, kita akan mengerjunkan personil kurang lebih 1.338 personil gabungan dari Polri TNI, dari intansi terkait termasuk mitra kamtikmas Polri maupun pengamanan dalam. Dimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut kita ada 10 pos pengamanan. Terdiri dari 1 pos pelayanan, kemudian 7 pos pengamanan, pos PAM, dan 2 pos pantau. Dimana lokasi-lokasi pendirian pos tersebut ada di titik-titik yang memang adanya potensi kerawanan. Pesan khusus saya kepada masyarakat, kami berharap masyarakat bisa bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik dengan kami, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan ibadah maupun perayaan tahun baru. Masyarakat jaga keamanan dan ketertimpan, dan apabila masyarakat meninggalkan rumahnya pada saat Natalan maupun Tahun Baru termasuk mudik, apabila khawatir barang-barang khususnya kendaraan bermotor, baik ruda 2 maupun ruda 4 hilang, bisa titipkan ke telangganya. Dan kami dari POSEC dan PORES juga membuka pelayanan penitipan mobil selama operasi Lilin Jaya 2022 ini. Jadi seperti itu.